Hai teman-teman, balik lagi di Mickey Little Pastry Hari ini kontennya agak beda Kalau biasanya aku masak-masak, hari ini khusus Aku gak masak dulu ya, minggu ini, minggu depan aku akan bikin masak-masak lagi Nah, hari ini aku akan bikin konten mengenai bahan Bahan yang pertama yang akan aku bahas kali ini adalah fat, lemak Lemak kalau di adonan ya, biasanya kita buat bikin kue, bikin roti, bikin cookies Fungsi utamanya itu dia pelembut Pelembut kenapa? Kalau misal di roti, kita makan ambil roti, kok enak ya, lembut banget ya Nah, itu fungsi dari fat tadi Nah, kalau dari cake sendiri, kalian mungkin makan cake-nya lembut Kalau misal seperti lapis Surabaya, lapis Surabaya kan cukup terkenal Nah, itu dia fat-nya cukup banyak, jadi lembut banget Kita akan bahas 3 fat yang paling umum kita pakai di dunia bakery Yang pertama itu margarin, kemudian butter, dan shortening Sebenarnya ada lagi, oil Oil itu jadi minyak yang dalam bentuk cair, biasanya dipakai buat memasak Ini beberapa resepsi ya, ada itu yang pakai buat bikin seperti siphon Aku bahas yang umum dulu, minyak goreng atau oil Biasanya paling banyak dipakai untuk siphon Atau untuk menggoreng, menumis Kalau di cake, dia fungsinya memang kelebihannya ya Kalau begitu, dia nggak ada flavor Kemudian rasanya masih natural Dan kandungan airnya dia nggak ada Jadi otomatis untuk daya tahan sedikit lebih bagus Cuman memang, tiap bahan ada plus minus Kalian sesuaikan Itu kalau untuk minyak goreng Bahan minyak goreng pun banyak Kalau di Indonesia, paling banyak adalah minyak sawit Kalau sawit, otomatis yang kita temui di pasar Itu di Indonesia sawit semua Tapi beberapa kalian mau pakai seperti olive oil, canola oil, sunflower oil Itu bisa nggak masalah Intinya fungsinya dia tetap sama Untuk bahan yang kedua Butter Butter, margarin, sama shortening Banyak orang yang kadang bingung bedain Ini apa sih? Beda yang paling umum itu dari bahan dasarnya dulu Kalau butter ini dari hewani Kemudian margarin itu dari nabati Dan yang terakhir shortening Nah, shortening ini sendiri Paling umum kalau di Indonesia ya Di sini ya Itu paling umum ya dari bahan nabati Tapi seandainya Beberapa referensi Kalau di Indonesia jujur aku belum ketemu Tapi di luar negeri Itu shortening ada juga yang dari Lemak hewani Butter Lemak hewani kan Lemak hewani itu dia dari apa? Bukan dari ini Kalau kalian misal masak steak Ada lapisan lemak Bukan dari situ Bukan Kita gampang bilangnya hidrogenasi ya Itu nanti jadi Dia pempadet Butter Seperti yang kita biasa Temui di pasaran Kalian beli di toko bahan kue ada Supermarket pun banyak Untuk aplikasinya Untuk masakan bisa Untuk cake Juga banyak digunakan Nah Apa sih karakter butter itu? Butter itu Satu Dia bahan Dari hewani Untuk kadar airnya sendiri Kalau butter dia masih ada kadar air Dia kurang lebih sekitar 15% 80% itu Kadar lemaknya sendiri Dan Ada 5% itu Istilahnya Milk content Komposisi susunya Susu alami Dari Susu tadi tersebut Ya Jadi Untuk bahan-bahan yang paling umum Itu Kelebihannya apa Kalau pakai butter Kalau pakai butter itu Yang satu Pasti Dia menang di aroma Flavor Seringkali kita mau Bikin kue Kue-kue yang Ya Kita bilangnya mahal ya Itu Rata-rata pakai butter Cuma memang ada sedikit Kekurangan Kalau pakai butter Lembut memang iya Dibandingkan margarin yang Kelas menengah Atau kelas bawah Tapi margarin yang sekarang Beberapa premium pun Kadar airnya Hampir menyamai Seperti butter Malah Kalau aku pribadi Dari pengalaman nih Butter memang Di awal dia Lembut Tapi kalau dari lifetime Lifetime itu Umur penyimpanan Umur dari produk itu sendiri Kalau butter Biasanya Dia sedikit Lebih cepat kering Tapi tetap Kalau secara flavor Secara rasa dimakan Butter paling juara Jujur itu Jujur ya Karena Ya itulah Dari Dida gak bisa bohong Tiap orang Mungkin tahu Bisa bedain Makan yang dari Margarin Dari butter Atau dari shortening Butter Juara Tapi ada kekurangannya Bukan cuma plus Kekurangannya Kalau buat butter sendiri Secara cost Cost otomatis Lebih mahal Kemudian untuk penyimpanan Kalau untuk butter Umur penyimpanannya Jangan lebih cepat ya Apalagi butter itu Jenis ada dua Butter jenis dua itu Yaitu salted Dan unsalted Salted Otomatis ada garamnya Ada rasa asin Kalau unsalted Dia yang masih Fresh Tanpa ada penambahan Nah Kalau benar tahan Salted lebih kuat Karena dia ada Garam Garam ini ada fungsi Seperti pengawet Kalau teman-teman Ada yang tahu Ikan asin Nah ikan asin itu Kan diawetkan dari garam Prinsipnya sama Seperti itu Cuman kalau untuk flavor Dia gak jauh beda Cuman beda di rasa Dan plus Untuk butter ini sendiri Sebisa mungkin Apalagi kita disuruh tropis Kalian simpennya Di dalam kulkas selalu Kalau mau pakai Baru Aku sih pengalaman Biasanya 15 menit Sebelum dipakai Dikeluarkan Taruh di ruangan Nanti dia agak soft Kalian bisa langsung pakai Mau aplikasi Untuk dikocok Dikriming Atau mungkin Dibuat olesan Atau dilelehin Gak bisa Oh iya Plus Aplikasi Kalau dilelehin Butter agak hati-hati ya Karena butter ini Melting pointnya Lebih rendah Jadi kalian panaskan itu Jangan terlalu lama Kalau misal pakai Wajan Wajan atau pan Kalian Jangan langsung panaskan dulu Butter taruh dulu Panaskan dengan api kecil Atau sedang Diaduk Setelah dia kurang lebih Sepertiga Sampai setengah Mencair Kalian langsung matikan Kalian langsung matikan Itu diaduk-aduk aja Kita pakai sisa panas Dari itu Karena kita gak mau Aroma butter itu Banyak terbuang Karena butter ini Kelebihannya dia Biasanya Tidak ada penambahan Emusi Jadi otomatis Waktu Kena panas Dia lebih mudah Untuk Istilahnya Hangus ya Hangus Atau Secara Secara teksturnya Lebih cepat Berubah Itu kalau butter Nah Yang bahan kedua Untuk margarin Margarin ini Bahan dasarnya Tadi Lemak nabati Lemak nabati Kalau yang di Indonesia Paling banyak Adalah Dari Palm oil Palm oil Dari kelapa sawit Itu diolah Dengan proses Higrogenasi Yaitu Proses Melunia Diform ya Untuk Komposisinya sendiri Untuk yang sekarang Rata-rata Hampir sama Seperti butter Karena kita Peningkatan ya Untuk industri Kita mau Biar Rasa itu Bisa menyamai Tapi Cost Serendah mungkin Jadi untuk Komposisi Sorry bukan kapasitas Komposisi Dia kurang lebih 80-85% Fat Atau Lemak Kemudian Airnya Sekarang pun Hampir menyamai Seperti butter Kalau dulu Dulu ya Ini kita ngomongin dulu Kapasitas Komposisi air Di margarin Itu sering-sering Ditaruh Sekitar 25-20% Tapi sekarang Sudah jauh lebih baik Cuma kurang lebih 15% Biasanya Ini berlaku Untuk all brand Aku gak ngomong Brand apa-apa Di sini Berlaku Untuk all brand Dan Plus ada 5% Kalau tadi Di Butter Kan Komposisi Milk solid Istilahnya Komposisi susunya Sendiri Kalau di margarin Komposisi susu Gak ada Karena susu kan Dari N1 ini Ya Otomatis Diganti dengan Ada flavor Penambahan aroma Kemudian Ada emulsi Emulsi ini Pengikat Nah emulsi ini Ini sendiri Salah satu kelebihan Dari margarin Itu kemudian Ada penambahan lagi Antioksidan Dan beberapa Tambahan-tambahan Yang dilakukan oleh Manufaktur Atau Produsen dari Margarin Indonesia Kelebihan pakai Margarin Yang pasti pertama Kos Kos lebih murah Karena dia dari Sawit Kemudian Yang kedua Untuk Dari cara Pemakaian Cara penyimpanan Dulu Cara penyimpanan Kalau butter Kan dia harus Dibukas Kalau margarin Ini dia Ditaruh disuruh Ruangan pun Gak masalah Ya oke Karena Melting point Titik lelehnya Ya Titik leleh Sorry kalau Aku pakai Bahasa Inggris Kadang-kadang Karena literatur Banyak yang Istilahnya Menggunakan Literatur Dari Bahasa Inggris Dan istilahnya Itu Kalau aku artiin Kadang ya Agak Agak Unik Unik Ya Gitu lah Gak biasa Kita bilang Jadi titik lelehnya Dia lebih Tinggi Otomatis kita simpan Di suhu ruangan Suhu tropis Dia gak masalah Masih kuat Masal Lebih disarankan Kalian taruh Di kotak Kotak plastik Kotak plastik Dan Ada tutupnya Jadi sebisa mungkin Jangan kena Udara Ini Berlaku juga Nanti Untuk Fat Yang Lain Karena Musuh Dari Fat Itu Kontaminasi Di udara Itu Biasanya Mereka Lebih cepat Istilahnya Reset Lebih cepat Rusak Kalau dari Itu Oke lanjut Kelebihan Yang lain Lagi Dari Penyimpanan Penggunaan Penggunaan Lebih praktis Cuman Memang Selain Penggunaan Lebih praktis Dia Otomatis Karena Melting Kotnya Bidah Kalau Dibanding Dengan Butter Mouth Feel Sedikit Berbeda Mouth Feel Berbeda Itu Gimana Kalian Makan Paling Gampang Itu Untuk Cake Cake Yang Seperti Lapis Surabaya Kalian Makan Ini Kadang Ada Yang Rasa Ini Makan Kok Rasanya Ada Gendal Gendal Menurut Ya Gendal Gendal Itu Biasanya Dari Margarin Margarin Titik Leleh Lebih Tinggi Otomatis Titik Leleh Lebih Tinggi Di Mulut Ini Beda Butter Butter Titik Leleh Di Mulut Langsung Lumer Kalau Margarin Butuh Waktu Itu Yang Bikin Perasa Gendal Tapi Itu Plus Minus Semua Kemudian Dari Aroma Aroma Kalau Bikin Butter Aromanya Lebih Wangi Kita Makan Gimana Ya Ngomong Jujur Aja Kalau Kita Makan Steak Baru Dipanggang Baunya Gila Enak Beda Sama Kalau Kita Manggang Sayuran Sayur Sayur Itu Pasti Beda Nah Itu Nah Kemudian Untuk Margarin Sendiri Margarin Untuk Apa Lagi Ya Tadi Penyimpanan Penggunaan Sudah Kemudian Untuk Oh Ya Untuk Campuran Untuk Cake Seperti Cake Roti Biasanya Kelebihan Untuk Masa Penyimpanan Produk Jadi Margarin Ini Punya Sedikit Kelebihan Dibanding Butter Karena Tadi Komposisi Kan Aku Cepat Bilang Komposisi Untuk Margarin Selain Pet Air Dia Punya Emulsi Emulsi Itu Apa Emulsi Itu Pengikat Antara Minyak Dan Air Ini Berlaku Juga Untuk Di Produk Nanti Jadi Produk Kalian Cake Atau Roti Biasanya Untuk Dua Produk Ini Khusus Ya Itu Kalau Kita Mengikat Moise Mengikat Air Lebih Bagus Otomatis Produknya Lebih Lembut Lebih Lama Contoh Gampang Ya Roti Roti Tawar Paling Banyak Kita Seringkan Roti Tawar Roti Tawar Kalian Ada Yang Ditaruh Di Luar Selama Misal Gak Di Kulkas Selama Empat Hari Kalau Misal Pakai Model Seperti Margarin Dia Empat Hari Ini Kita Makan Masih Sedikit Lebih Basah Kalau Pakai Butter Dia Cendul Lebih Kering Itu Tugas Dari Emulsi Karena Dia Mengikat Si Kelembapan Lebih Lama Itu Kelebihan Salah Dari Margarin Makanya Beberapa Seperti Bak Bakery Dia Bikinnya Itu Dicampur Gak Cuman Butter Atau Gak Cuman Margarin Tapi Mereka Campur Juga Dua Dua Itu Kelebihan Dari Margarin Lanjut Yang Ketiga Shortening Shortening Bahan Bahan Dasarnya Kalau Yang Paling Di Indonesia Itu Dari Nabati Sama Nabatinya Dari Kelapa Sawit Karena Di Indonesia Produksi Kelapa Sawit Cukup Besar Dibandingkan Negara Yang Lain Dan Bahan Bahan Seperti Ini Memang Bilangnya Apa Ya Cita Rasa Nasional Islanya Jadi Cirika Sebuah Negara Ada Beberapa Negara Itu Yang Paling Utama Di Grip Sip Ada Negara Yang Produksi Utama Di Olif Ada Negara Yang Paling Bagus Produksi PAM Sebenarnya Sama Bagus Cuman Yang Membedakan Itu Adalah Lingkungan Kita Digun Lepis Kalau Untuk Menanam Olif Tanah Dan Cuacanya Kurang Cocok Buat Olif Itu Istilahnya Tubuh Maksimal Sedangkan Kalau Disuk Tropis Jadi Palem Kelapa Sawit Itu Tubuh Bagus Gitu Kenapa Kalau Di Indonesia Banyak Kelapa Sawit Minyak Ataupun Margarin Oke Back Back on Track Untuk Shortening Sendiri Untuk Shortening Sendiri Kelebihan Dibanding Butter Sama Margarin Shortening Ini Untuk Komposisinya Dia 99,9% Fat Atau Lemak Biasanya Ada 0,1% Itu Karena Lebih Karah Kontaminasi Ia Adul Sering Bilang Ideal Dia Harus 100% Shortening Ini Sendiri Gimana Ya Kalau Teman Teman Biasa Tau Bentega Putih Bentega Putih Kan Sering Kenal Kalau Di Supermarket Toko Bahan Kue Bentega Putih Ini Cukup Banyak Biasanya Buat Butter Creme Itu Termasuk Shortening Karena Dia Tidak Mengadung Air Tapi Shortening Ada Juga Lagi Yang Butter Oil Substitute BOS Kalau Mungkin Dia Mau Bilang BOS Ini Bedanya Antara Pentingga Putih Dan BOS Kalau BOS Dia Ada Penambahan Warna Kuning Dan Beberapa Yang Aku Tahu Itu Untuk BOS Dia Ada Tambahan Clever Kalau Buat Bikin Bikin Kue Kukis Atau Bikin Kue Pake Shortening Bisa Bisa Cuman Bedanya Kalau Shortening Itu Dia Tidak Punya Kadar Air Jadi Murni Kandungannya Fat Kalau Misalnya Kita Bilang Kue Sama Roti Dulu Memang Hasil Kue Sama Roti Jauh Lebih Lembut Di Awal Tapi Untuk Ke Belakangnya Itu Biasanya Dia Sedikit Lebih Cepet Kering Biasanya Karena Kan Dia Lebih Ini Lebih Banyak Kandungan Fat Conten Nya Aja Dan Fat Conten Ini Nggak Kurang Mengikat Air Kecuali Beberapa Shortening Beberapa Shortening Di Pasaran Mereka Sudah Ada Penambahan Emulsi Nah Kalau Ada Penambahan Emulsi Itu Dia Fungsinya Hampir Sama Seperti Margarin Dan Butter Tapi Untuk Secara Tekstur Secara Tekstur Dulu Kalau Rasa Tetap Margarin Sama Butter Nomor Satu Kalau Shortening Ini Dia Kan Nggak Ada Ini Murni Murni Plain Jadi Nggak Ada Penambahan Lain Dia Rasa Asin Nggak Ada Seperti Burinya Butter Sama Margarin Dia Nggak Ada Kemudian Kalau Untuk Flever Flever Ada Sedikit Penambahan Tapi Itu Tentu Nggak Maksimal Biasanya Itu Dari Pengalaman Pribadi Kalau Shortening Sendiri Pemakaian Ini Sebenernya Sama Cuma Kalau Kalau Aku Beribadi Nyaranin Shortening Kita Pakain Dicampur Mix Biasanya Kalau Di Industri Fungsi Shortening Ini Buat Kita Mau Kejar Tekstur Seperti Butter Jadi Ada Moist Lemak Lebih Banyak Kemudian Titik Leleh Nah Shortening Titik Leleh Untuk Yang Jenis BOS BOS Bukan Petika Putih Itu BOS Itu Titik Leleh Lebih Rendah Itu Untuk Campuran Buat Cake Albitri Jadi Kalian Campur Margarin Dan Shortening BOS Tadi Setengah Setengah Biasanya Seperti Itu Menjadi Tekstur Dapat Lembut Teksturnya Bisa Hampir Menyamai Butter Tinggal Sesuaikan Aja Kalian Mau Seperti Butter Apa Karena Beda Beret Kemudian Setelah Itu Untuk Rasa Asin Masih Dapat Dari Margarin Kemudian Wangi Biasanya Dikombinasi Wangi Dari BOS Kan Dia Pake Flavor Ke Aram Butter Plus Ditambah Lagi Flavor Dari Margarin Itu Masih Bisa Hampir Hampir Ya Tidak 100% Karena Tetap Butter Aromanya Belum Ada Yang Bisa 100% Kecuali Dia Dicampur Dengan Lembake Wangi Itu Tadi Jadi Kalau Kalian Mau Pake Tinggal Aku Kembali Ke Kalian Kalian Mau Pake Butter Margarin Shortening Itu Pada Dasarnya Semua Bisa Cuman Masing Masing Punya Plus Minus Sendiri Jadi Bija Bija Kalian Memakainya Gimana Ini Mungkin Konten Ini Aku Pengenalan Secara Umum Dulu Ini Baru Part Satu Nanti Kalau Selanjutnya Lagi Aku Bikin Konten Untuk Pengenalan Bahan Aku Akan Berdalam Lagi Kita Akan Bahas Lebih Soal Butter Soal Margarin Soal Shortening Untuk Yang Next Ya Tapi Setelah Itu Nanti Aku Kan Bikin Konten Untuk Yang Lagi Oke Semoga Bermanfaat Kalau Kalian Bisa Ada Yang Suka Kalian Tinggal Di Comment Aja Tinggal Di Comment Nanti Aku Akan Secepat Balas Oke Thank you Udah Tonton Videoku Jangan Bosen Kalau Suka Tinggal Like And Subscribe Terima Kasih Sebelum Udah Tonton Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Oh Ya Jangan Lupa Minggu Depan Kan Minggu Depan Ini Mulai Sinja Aku Bikin Produk Sorry Bukan Produk Bikin Menu Dengan Tema Sinja Tahun Baru Cina 2019 Ditunggu Ya Oke Bye Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Have Fun